Hai jumpa lagi dengan saya Oto 38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang genah di video kali ini ceritanya kita akan bahas Honda Beat Klewer lagi yang dimana Honda Beat Klewer saya sudah saya belikan bodi belakang atau cover bodi belakang Honda Beat Carbu nah itu disana itu bodinya kalau kalian belum melihat video unboxingnya bisa lihat video di bawah ya cek-cek di bawah video-video ini ya atau nanti tak kasih linknya di kolom deskripsi dan link pembeliannya kalau beli online kalau lokalan ya terserah ya untuk harganya sendiri kisaran berapa ya itu sekitar 150-an lah kalau di toko online mungkin kurang dari 100 karena brandnya bukan brand apa ya bodinya bodi oripit tapi brand pembuatannya bukan dari AHM tapi produk-produk kayak Narita Win dan sebagainya nah ini saya akan perlihatkan bagian yang harus dilepas sebelum memasang bodi barunya tapi untuk itu kita lihat dulu peralatan yang mau kita pakai peralatan yang kita pakai seperti kunci 12y bisa pakai kunci pas atau kunci T juga bisa kunci T12 untuk buka behel kemudian openg plus panjang pendek openg min atau toolkit bawaan motor juga bisa untuk nyongkel-nyongkel kemudian bodi setnya untuk letak-letak yang harus dilepas kita lihatkan ya pertama yang kalian harus lepas ada behel ada empat biji baut behelnya berus belakang kemudian baut-baut di kanan kiri harus membuka cover depan ada bautnya ada 123 kemudian baut yang ada di sebelah sini nih nih satu sebelah sana juga ada lagi Hai kemudian bagian dalam tuh nih nih kelihatan gak sih tuh kelihatan lah ya sebelah ini juga ada tuh kalau masih ada bautnya biasanya disini ada baut lagi nih sebelah sini karena ini udah patah jadi enggak ada Oke kita lepas terlebih dahulu perempuan ah 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 oke karena sudah terlepas semua ini harus kita lepas ya cover kecil ini kita akan pasangkan di body yang baru ya nah body yang sini nih nih kecil sedikit ini ini cover kecil ini kalian bisa lo melepas dua buah baut aja yang ada di sini oke nah kayak ginilah kurang lebih set set posisinya kayak gini nah kayak gini sup ini udah pecah lagi nih ya bodinya ini bodi yang baru kayak gini kalau dibalik seperti ini nah kayak gini baut yang panjang di bagian belakang oke dulu saya sudah pernah bikin tutorial pemasangan bodinya ya yang belum kan tutorial pelepasannya ya pelepasannya kayak gitulah kira-kira oke walaupun videonya saya percepat mudah-mudahan ya bisa di apa ya jenengi template anwinnya kita lepas oke kita tinggal pasang di bodinya lagi kita akan pasangi keseluruhan selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian nah ini sudah terpasang bodinya tinggal membaut sini sini enggak dibaut enggak apa-apa sih ini cuman buat penahan aja nih dipasang dahel yang enggak tak pasang baut yang ada di sini nih nih Nah ini ini sering ketekan-tekan kalau enggak ngelastis atau ini kenceng ngikat itu gampang pecah ya jadi baut yang ada di bawah itu ada dua biji enggak tak pasang kedua-duanya yang kanan-kirinya gitu soalnya yang ini ini sudah saya lem sudah saya akali sedemikian rupa tetap retak ya di bagian situ sini udah patah nih patah sini juga patah ini udah cacatan nggak kenah jadi tak ganti oke penampakannya seperti itu kelihatan kincong kelimis yang depan buluk karena belum dicuci juga penampakannya seperti itu ini bagian sebelah kiri kita coba sebelah kanan Hai ya lumayanlah ketimbang tadinya namanya aja motor konten ya kayak gini lah perwujudannya sangat kotor sekali belum kita cuci sama sekali ini perusahaan keluar dari rumah yes gitu aja di video kali ini yang suka dengan video kayak gini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share Marton Wodan goodbye bye hai hai hai